Keluarga Nizar Banat, salah satu pengkritik terbesar Presiden Palestina Mahmud Abbas yang tewas dalam tahanan polisi, menuntut pertengung jawaban Presiden dan Perdana Menteri atas kematiannya. Kematian Banat telah memicu kemarahan di tepi barat dan masyarakat internasional, menyerukan untuk penyelidikan. Beberapa jam setelah kematian Nizar Banat, Perdana Menteri Muhammad Sitaye, yang ditunjuk oleh Abbas, pemerintahkan pembentukan komite investigasi atas kematiannya. Banat, 43 tahun, adalah seorang aktivis sosial yang menuduh Abbas melakukan korupsi, termasuk atas pertukaran vaksin COVID-19 yang berumur pendek dengan Israel bulan ini dan penundaan pemilihan umum pada bulan Mei. Banat telah terdaftar sebagai calon anggota parlemen untuk kontes itu. yang benar-benar ini adalah untuk mencari bahwa beruntung yang ada. Sehingga, bukan mencari bahwa beruntung dalam bahwa beruntung dalam bahagia kita tersingkikan bahwa beruntung. Karena Bumi Tadak, koumah also menarik. Jaha'ah, koumah, koumah dan kuatum bahwa beruntung. Jaha'ah, koumah, koumah. Jaha'ah, koumah dan kuatum bahwa beruntung. Saya ingin menghormati Juzuk dari ini Kelompok hak asasi manusia mengatakan Abbas secara teratur Menangkap para pengkritiknya Dan telah memerintah otoritas Palestina Melalui Dekrit selama lebih dari satu dekade Di lain pihak Otoritas Palestina menolak tuduhan korupsi Dan menangkap orang karena pandangan politik mereka Mereka juga menyangkal penyiksaan Dari Tepi Barat Kontributor Nusantara TV melaporkan